Petani di Demak, Jawa Tengah berusaha menyelamatkan gabah yang telah terendam banjir selama satu pekan. Banjir di Demak mulai surut, namun di sejumlah kawasan permukiman masih terendam air setinggi 1 meter. Warga nekat menerjang banjir untuk menyelamatkan gabah dari rumah yang terendam banjir di desa Wonarjok, jamatan Karakanyar, Demak, Jawa Timur. Sujak Subadi bersama anak-anaknya mengangkut karung-karung bersih gabah dengan pelampung bandalam truk. Gabah segera dijemur agar dapat diproses menjadi beras atau keperluan lain. Tak hanya Sujak Subadi, petani lain juga mulai menjemur gabah di jalan pantura yang masih ditutup. Namun akibat lama terendam banjir, gabah-gabah pengeluarkan bau menyengat mirip bau fermentasi minuman keras jenis arak. Ada berapa sakit di rumah mbak? 12 saat. Ini sudah bau semua ya mbak? Sudah bau basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa? Ya nanti kalau bisa makan, dimakan. Kalau tidak bisa ya sudah gimana caranya gitu. Oh gitu mbak? Berapa hari itu mbak? Mulai kemis. Ribuan petani di Demak terdampak banjir. Hasil panen terendam banjir hingga terancam rusak. Lantaran arus banjir sangat deras, mereka tidak sempat menyelamatkan gabahnya sehingga terendam di rumah selama satu minggu. Mereka berharap setelah gabah dijemur dan dislep, tetap bisa dimakan setidaknya dapat menjadi pakan ternak. Dari data pertanian Kaubatan Demak, dampak banjir telah merendam areal pertanian seluas 1.200 hektare. Rata-rata usia padi sudah mencapai dua bulan. Meski banjir mulai surut, tinggi air di kawasan permukiman masih mencapai satu meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, E-News, melaporkan.